Berbagai aksi lucu sering ditunjukkan anak-anak dimanapun mereka berada, tak terkecuali saat mereka sedang berada di sekolah. Di berbagai kegiatan di sekolah, seperti belajar, bermain, dan pertunjukan, dengan kepolosannya anak-anak tersebut menunjukkan aksi mereka yang dapat mengundang tawa kita. Ada yang tertidur di dalam kelas, menangis sambil menari, sampai menahan buang air kecil saat pertunjukan di sekolah. Aksi mengemaskan anak-anak ini telah dirangkum on the spot dalam 7 aksi lucu anak saat di sekolah. Aksi lucu anak saat di sekolah yang pertama dibuka dari seorang anak perempuan yang sedang asyik menyantap makan siangnya. Saat sedang lapar-lapar, ternyata di saat bersamaan, ia juga mengantuk sehingga ia memakan makanannya sambil memejamkan mata. Karena tak kuasa mendahan kantuk, bocah perempuan itu pun tidak meneruskan makan siangnya, lalu memilih tidur. Namun lucunya ia tertidur dengan posisi sambil makan. Tampaknya walau mengantuk, namun anak itu tidak ingin kehilangan makan siangnya, hingga ia tertidur dengan wajah tertutup mangkok makanannya. Melihat muridnya yang seperti itu, sang guru pun membangunkan anak tersebut. Dan hal lucu kembali terjadi, karena anak itu terbangun lalu meneruskan lagi makan siangnya. Namun lagi-lagi ia kembali tertidur. Menari sambil menangis saat pertunjukan di sekolah. Aksi inilah yang ditunjukkan oleh bocah laki-laki yang satu ini. Entah karena demam panggung, tidak ingin tampil, atau karena ditinggal sang bunda di atas panggung, bocah berbaju umu ini menangis. Namun lucunya, walau ia sedang bersedih, tetapi ia tetap melakukan gerakan-gerakan tari dengan tepat. Biasanya, jika seorang anak menangis di atas panggung, ia akan terdiang atau meninggalkan panggung. Tetapi itu tidak dilakukan anak lucu yang satu ini. Hal itu membuat banyak orang tertawa, karena ia menari dalam kondisi menangis terseduh-seduh sepanjang pertunjukan berlangsung. Momen wisuda bagi murid taman kanak-kanak adalah momen yang selalu dinanti-nantikan. Begitu juga dengan acara wisuda dilakukan oleh anak-anak TK di Singapura ini. Pada saat acara berlangsung, sejumlah anak yang sedang di wisuda bernyanyi di atas panggung. Namun lucunya, ada seorang bocah laki-laki yang ikut naik ke atas panggung tersebut untuk ikut tampil. Padahal ia bukan bagian dari pertunjukan. Awalnya bocah ini hanya diam melihat anak-anak lain bernyanyi. Tetapi setelah itu, ia mulai mengacaukan acara dengan berlari ke tengah-tengah panggung, lalu pergi ke belakang panggung, kemudian berlari lagi ke tengah pertunjukan. Hingga membuat peserta wisuda menjadi bingung. Aksi anak kecil yang mengacaukan acara wisuda ini membuat gelap tawa di antara penonton. Beberapa kali ibu gurunya mengajak anak itu turun dari panggung, tetapi ia tetap mau berada di atas panggung wisuda. Entah karena lelah atau bosan dengan pelajaran yang senang diterangkan oleh guru di dalam kelas, seorang bocah laki-laki ini mengantuk dan ingin tertidur. Tampaknya ia tak kuasa menahan kantuknya. Berkali-kali ia memenjamkan matanya, tetapi beberapa kali juga ia berusaha tersadar dengan memaksa membuka matanya. Namun lama kelamaan, kantuk yang meneranya tak dapat ditahan lagi. Sehingga ia pun memilih untuk memenjamkan mata meski dalam keadaan tak tenang. Yang sangat terlihat lucu adalah ekspresi dari bocah laki-laki ini saat ia menahan kantuk. Pada saat sedang bernyanyi di sebuah pertunjukan sekolah, berbagai hal tak terduga bisa saja terjadi. Seperti yang dialami oleh bocah laki-laki yang satu ini. Di saat ia dan teman-temannya sedang bernyanyi di atas panggung, bocah laki-laki ini tampak tidak bisa diam. Ia terus bergerak, sementara teman-teman lainnya tetap tenang bernyanyi. Ternyata bocah laki-laki ini bukan ingin tampil beda, melainkan sedang menahan buang air kecil. Tetapi ia tetap beraksi karena bingung harus berbuat apa. Tetap berada di panggung sambil menahan hasrat buang air kecil atau meninggalkan panggung namun kehilangan penampilannya. Melihat salah satu anak muridnya yang tidak tenang bernyanyi, salah seorang guru pun kemudian menarik bocah tersebut ke belakang panggung untuk membawanya ke toilet. Setelah ia selesai membuang air kecil, bocah laki-laki ini pun kembali ke atas panggung untuk meneruskan pertunjukannya. Bernyanyi dan menari adalah salah satu kegiatan rutin yang selalu dilakukan oleh murid tomen kanak-kanak. Begitu juga dengan anak-anak TK ini yang sedang bernyanyi dan menari mengikuti alunan sebuah lagu. Tetapi di antara anak-anak TK tersebut, ada satu bocah laki-laki yang mengenakan kemeja berwarna biru muda yang begitu bersemangat bernyanyi sambil menari. Namun lucunya, sikap sangat ekspresif anak tersebut membuat ia menonjol dan tampak berbeda dengan peserta pertunjukan lainnya. Untunglah anak-anak yang lain tampak tetap tenang, walaupun di tengah-tengah mereka ada teman yang terlalu lincah sehingga berbeda dengan mereka. Merasakan demam panggung? Mungkin hal inilah yang dirasakan oleh bocah laki-laki yang mengenakan kemeja berwarna biru muda ini. Pada saat sejumlah murid laki-laki bergantian menunjukkan gambar yang sedang mereka pegang, seorang bocah laki-laki bersandar ke panggung menunggu giliran untuk tampil. Lucunya, saat tiba gilirannya, anak tersebut bukan yang maju ke depan, tetapi justru menutupi dirinya dengan tirai yang menjuntai di atas panggung. Ternyata sejak tadi, ia sudah tidak tahan ingin membuang air kecil. Anak itu sampai-sampai terjatuh di atas panggung. Sang guru pun menolongnya berdiri kembali dan membawanya maju ke depan. Setelah sampai di depan panggung, barulah ketahuan bahwa anak laki-laki ini ternyata sudah buang air kecil di celana. Hal itu terlihat dari celananya yang basah. Karena malu ketahuan, bocah laki-laki ini pun kembali terjatuh untuk yang kedua kalinya. Pemirsa itulah tujuh aksi lucu anak saat di sekolah versi on the spot. Pemirsa itulah tujuh aksi lucu anak saat di sekolah versi on the spot. Di saat ia dan teman-temannya sedang bernyanyi di atas panggung, bocah laki-laki ini tampak tidak bisa diam. Ia terus bergerak, sementara teman-teman lainnya tetap tenang bernyanyi. Ternyata bocah laki-laki ini bukan ingin tampil beda, melainkan sedang menahan buang air kecil. Tetapi ia tetap beraksi karena bingung harus berbuat apa. Tetap berada di panggung sambil menahan hasrat buang air kecil, atau meninggalkan panggung namun kehilangan penampilannya. Melihat salah satu anak muridnya yang tidak tenang bernyanyi, salah seorang guru pun kemudian menarik bocah tersebut ke belakang panggung untuk membawanya ke toilet. Setelah ia selesai membuang air kecil, bocah laki-laki ini pun kembali ke atas panggung untuk meneruskan pertunjukannya. Bernyanyi dan menari adalah salah satu kegiatan rutin yang selalu dilakukan oleh murid tomen kanak-kanak. Begitu juga dengan anak-anak TK ini yang sedang bernyanyi dan menari mengikuti alunan sebuah lagu. Tetapi di antara anak-anak TK tersebut, ada satu bocah laki-laki yang mengenakan kemeja berwarna biru muda yang begitu bersemangat bernyanyi sambil menari. Namun lucunya, sikap sangat ekspresif anak tersebut membuat ia menonjol dan tampak berbeda dengan peserta pertunjukan lainnya. Untunglah anak-anak yang lain tampak tetap tenang, sepanjang pertunjukan berlangsung. Momen wisuda bagi murid tomen kanak-kanak adalah momen yang selalu dinanti-nantikan. Begitu juga dengan acara wisuda dilakukan oleh anak-anak TK di Singapura ini. Pada saat acara berlangsung, sejumlah anak yang sedang di wisuda bernyanyi di atas panggung. Namun lucunya, ada seorang bocah laki-laki yang ikut naik ke atas panggung tersebut untuk ikut tampil. Padahal, ia bukan bagian dari pertunjukan. Awalnya, bocah ini hanya diam melihat anak-anak lain bernyanyi. Tetapi setelah itu, ia mulai mengacaukan acara dengan berlari ke tengah-tengah panggung, lalu pergi ke belakang panggung, kemudian berlari lagi ke tengah pertunjukan. Hingga membuat peserta wisuda menjadi bingung. Aksi anak kecil yang mengacaukan acara wisuda ini membuat gelap tawa di antara penonton. Beberapa kali ibu gurunya mengajak anak itu turun dari panggung, tetapi ia tetap mau berada di atas panggung wisuda. Entah karena lelah atau bosan dengan pelajaran yang sedang diterangkan oleh guru di dalam kelas, Seorang bocah laki-laki ini mengantuk dan ingin tertidur. Tampaknya ia tak kuasa menahan kantuknya. Berkali-kali ia memenjamkan matanya, tetapi beberapa...